oi oi balik lagi semuanya gue Rinais di channel video terlekat dan terupdate atau lagi kembangkan di HSI yang seru wil nah di kali ini kita akan ngobrol notif ini nomor otomotif bareng dari temen-temen lu ini ada Pak Jody dari ORDX House ini ada Mas Adit dari Media Mainstream dan samping gue ini foundernya ORDX House Jakarta peserah amat jadi gini woy, di video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol tentang ada beberapa hal yang pengen kita bicarakan yang pertama itu adalah mengenai antara 2 hal mobil dengan tenaga NA atau tenaga turbo nah kita pengen tau nih kalian pasti sekarang kalian pilih dulu nih kalian tim NA atau tim turbo sebelum kita mulai diskusinya komen nah setelah selesai diskusi baru kalian boleh menentukan pilihan kalian kalian masih mau pilihan kalian atau kalian mau bergeser pada pilihan yang satunya lagi kalo kita disini bikin tim juga gak nih bikin dong NA kita juga NA apa iya sebuahnya iya sebuahnya iya sebuahnya gua NA turbo yang mana lo anjir gua turbo ya gua turbo ya terpakai kita pukulin dia ya ga ntar dulu ini berarti NA semua udah dibikinnya kita gak ada yang belain turbo dong 3 NA 1 turbo tuh yaudah gua turbo deh Pak Jero, untang-untang pake Pak Jero dakar lu turbo aja deh lu turbo jadi enak nih tim turbo, tim NA nanti kalo ada pertanyaan nanti kalo ada pertanyaan kita google aja ga apa gimana lu tim turbo aja udah iya gua suka lu turbo ya cuma turbo tuh kayak lebih sesuatu jadi lu turbo palsu banget udah ini sekarang sebelah sini tuh tim NA sebelah sini tim turbo oke langsung aja kita bahas yang pertama kelebihan dan kekurangan oke kita langsung mulai aja boy sekarang ayo ada yang bisa kasih dulu Paji coba kasih tau dulu kelebihan NA kalo gua NA ya kenapa? karena gua sendiri bangun mobil dari awal tuh belajar di NA turbo gua belakangan ini lah gua udah ngerasain bangun mobil turbo tuh abis duitnya jauh lebih banyak daripada NA kalo kita all out ya tapi kalo untuk jadi gini nih kalo kita bangun mobil medium budget turbo menang apa namanya efisien 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 costnya menang gitu kan lebih efisien karena buat naikin 50 hp mungkin kita gila 30 juta something kalo kita udah pol polan yang 10 juta free for all itu ratus 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 juta turbo tuh unlimited unlimited sampe seberapa kuatnya budget lu berarti hal pertama yang kita lihat adalah NA itu lebih menang dari budget dari budget betul terus ada yang kedua nih yang lebih keunggul daripada turbo menurut gua ya ini balik lagi nih boy menurut gua kalo salah ya mohon maaf menurut gua NA itu dia lebih durabilitas durabilitasnya lebih tinggi lifetimenya lebih panjang dibandingkan dengan turbo ya betul betul sekali setuju nah itu ada 2 hal tuh yang penting nah sekarang coba turbo turbo mobil mewah turbo yoi yang enak diliat turbo 2 pintu turbo mantep coba enak kalo dijajarin nih jalan bareng itu itu bukan kelebihan namanya kelebihan bukan kalo kelebihan itu udah dari lahirnya udah udah punya kelebihan iya betul edepenium meh enggak dong edepenium itu kelebihan kelebihan dong comkakar itu mah bukan bukan itu apa yang dimiliki bukan itu mah turbo ada di mobil apa bukan gitu dong maksudnya apa sih keunggulan turbo itu ya keunggulannya udah pasti satu nih kita bicara sama-sama standar pasti yang turbo lebih kenceng oke gak usah upgrade yang aneh iya pasti udah lebih kenceng dan biasanya mobil yang udah di apa di create dari pabrikannya yang pake turbo udah pasti lebih bagus daripada yang n dari estetika dari bentuk mobilnya iya masuk 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 alibi itu masuk karena gue memperhatikan misal mercedes nih ya tadi dulu kan kita tim NA gak boleh dong kok kita harus selalu akibatnya iya oke oke gue punya alibi lagi nih sama-sama merci ya lu belum tahu saya ini berarti poin pertamanya apa kelebihan turbo kelebihan turbo lebih baik dari basic lebih baik itu masih umum banget coba dong dibicarakan dibicarakan secara spesifik gitu kan apa lebih baik itu apa kenapa gitu iya lebih baiknya gini lu NA mau sekenceng kayak turbo lu harus upgrade iya gak iya gak turbo gak bisa di apa-apa berarti maksudnya turbo itu lebih kenceng daripada NA dalam kondisi standar dalam kondisi standar iya maksudnya kalau kita apple to apple nya dalam kondisi mobil standar berarti turbo itu pasti lebih kenceng daripada standard betul eh daripada NA betul oke terus habis itu apa lagi kalaupun upgrade nih turbo tenaga lebih baik daripada NA oke tapi per point pertama kalaupun dia di upgrade full fullan tetep aja NA gak bakal ngejar turbo kita belum ngomongin masalah upgrade kita ngomongin standarnya dulu nih ini sama-sama standar NA dengan turbo iya apa lagi kelebihan turbo kayak tadi tuh tenaganya lebih besar kelebihannya nih CC gak usah gede-gede itu dikasih turbo udah pasti lebih kenceng daripada NA CC nya gede ini diperlantikan itu perkaranya tadi adalah tenaganya lebih besar tenaganya lebih besar terus yang kedua apa ini gue bantuin deh lebih irit BBM lebih itu gue ngomong gak tapi irit BBM udah pasti udah pasti tuh udah ngapain di ngapain bisa menongin kenapa gak bicaranya harganya udah jauh sama NA aduh harga apanya coba grid auto sekarang hahaha grid auto cuma sekarang ayo Ebil kuantinya oke lah, udah ketau mobil-mobilnya tuh apa aja, emang ke turbo bawaan gitu Sebut aja lah ya Apa nih? Supra Oh udah pasti GTR Udah pasti Ngeri itu dua pintu-dua pintu sangar ya kan Ford PASTE WNA Shelby, Cobra, NCA NCA bukan turbo? Kan? Mungkin kastanya udah beda soalnya Itu kan ini, Masoka Beda lagi ceritanya Nah itu juga sports car sudah, Supra Iya bener Kalau yang di Indonesia deh Nah Avanza A A Mascar banget ya Aman banget lah maksudnya Seringan dilihat gitu Kenapa balikin nama-nama? Civic turbo Anjir Kuling amas, turbo loh Banyak di jalan Bagus lagi kan Kan gue gak bilang dulu Kan tadi Lusman ngomongin masalah komon Efisiensi CC kecil Kuling amas bagus Ya enggak Kalau tadi ngomongin Kaman Avanza memang banyak Ya kan Brio juga banyak Ya tapi kalau ngomongin mobil turbo Bawa mobil turbo Sekarang udah ada yang murah-murah kok Kuling amas udah banyak Boleh dari jalan Tapi bagus gak? Ya Kita gak ngomongin bagus atau tidak Kita ngomongin masalah komonnya Banyaknya Kayak gitu Iya bener Bener memang Pada akhirnya kan Itu jadi Apa ya Jadi satu komoditi Ya udah Jadi kelebihan-kelebihannya udah Kita rangkum nih ya kan Sekarang kita ngomongin masalah Koin pertama nih Ya kita ngomongin koin pertama adalah Servisnya Servis mobil NA Mesin NA dengan servis mobil turbo Pasti kalau turbo lebih mahal dong bro Oh iya dong Menteri design juga lebih mahal Relatif sih Dan terus kalau ada namanya penguapan oil Pasti Pasti Bener Jadi yang pasti Ketika lagi servis Pasti akan lebih Masalah lebih besar Bener Kalau udah bisa beli mobil turbo ya Lo jangan mikirin servisnya Bentar Bentar Dari harga juga udah Gede Kuling amas Kuling amas sama Innova aja Masih mahalan Innova Innova NA Oh jangan banding Jepang sama Pabrikan Sebelah dong Gimana nih Wah berarti Sebetul menurutnya Willing Amas di like nih Enggak bukan Secara quality Willing Amas udah bagus Cuma dia kan harus Harus dikembangin lagi bro Oh berarti ada Sebenernya masih khusus nih Betul Bahasannya Sebenernya masih khusus Nah Ini kan Enggak Kita kan lagi ngomongin masalah Mesin NA dengan mesin turbo Kalau kita bicara Innova Innova ya perbandingannya CRV turbo dong Ya Innova sama CRV turbo Masih mengangkat CRV turbo Tapi Dari bodi Sekelas Enggak lah Gedean CRV turbo dong Mahal CRV ya Gwit gue Mahal CRV Makanya gue tadi Segmentasi usut tuh CRV turbo kan Innova sama CRV turbo Yang kalau Apple to Apple Dia kan SUV masuknya Nah sementara Innova ini kan Segmentnya MPV gitu Kalau ngomongin Beda berarti kan PSUP versus MPP Nah makanya tadi gue bilang Mobil turbo itu Ada segmentasi khusus Which is Orang-orangnya juga Cukup apa ya Cukup milih lah gitu Jadi ketika lu Punya mobil turbo nih Mikirin servis gak? Mikirin Cuma badin Ya udah ngalir aja bos Berarti kan intinya Ketika dengan Kita ngasihin biaya servis Otomatis mesin turbo itu Kalah dengan mesin NA Kalau ngomongin servis nih Gue gak ngomongin Siapa yang punya mobil itu? Iya Enggak Tapi ngomongin dari pers Persperawanan Perspektinya kos kan Ya makanya gue bilang Perbedaannya tuh gak akan ketemu Karena segmentasinya khusus gitu Ketika lu beli mobil turbo Kan ngomongin lagi diadu nih sekarang Iya Kalau ngomongin kos Ya gue bilang yaudah gitu Emang NA ngomong Turbo kalah berarti? Lalu iya secara ubah yang udah Berarti poin pertama Cukup, cukup, cukup Cukup Gak bisa Gak bisa Mobil turbo disamain sama Sejati Salvanza gak bisa Jangan ngerahin Fios yang Hitam, putih gitu Sama aja gini Gue punya Harley Dibanding mas Mendingan servis Mio Gak bisa dong Gereda Tapi kan sekarang, poin pembahasan itu adalah mesin NA dengan mesin turbo Gue gak peduli nih, mau mesin NA nya mobil apa, mesin turbonya mesin mobil apa, gue gak peduli Cuma kalo kita ngomongin kos perawatan Pasti turbo lebih mahal Turbo lebih mahal, kalian akuin ya Nah, berarti kalo nomor 1, dari segi perawatan, NA lebih unggul daripada turbo Oke, kita masuk ke segmen itu Tapi mesin lebih unggul, Pak Sabar, sabar, ada segmennya, Bapak Eta Tentang saudara gue Hampir saudara Lu gak mau minum lagi Kalo gue mau masuk ke topiknya ini, kalo dari sisi dunia bala Berarti kan, ntar dulu satu-satu, kita urutin Yang pertama kan tadi dari biaya mentage Yang kedua, coba, dari segi power Karakter power apa total power nih? Total aja, jangan terlalu daging lah, kulit aja Kalo total power, turbo pasti lebih besar Tapi, tapi, nih gue ngobrol sama orang bule dari zaman gue belajar bangun mobil dulu Lu mau aduk 400 meter drag mobil turbo yang 500 HP Sama mobil NA yang 250 HP, udah pasti menang yang NA 250 HP Kenapa begitu? Turbo ada lag Satu Spoolnya telak Pada saat powerband dia nyala Kalau nyala, gue tuh baru udah spin-spin duluan Karena over power Over power Jadi kalo kita ngobrol Nah, nah Power to weight ratio nya masih menang NA Itu terlalu daging sih Gimana? Gimana? Menurut pendapat Bapak Ade? Ya, kalo bicara NA 250 HP kalo turbo sih Kalo upgrade ya tanggung kalo cuma 250 ya Iya lah Ganti turbo aja udah pasti 500, 400, 500 Lodok-lodok muntah-muntah tuh Kan tadi perbandingannya 500 lah Lalu 250 ya Ini, ini, ga lima Tapi nyambungan endingnya apa kalo kayak gitu? Course efisiensi nya melar Aw, jauh Si turbo harus keluar 1M, si NA cuma keluar 200 juta Nah dulu NA upgrade untuk jadi 250 juga ga murah Ayo Iya, misalnya 250 HP habisnya 200 juta gitu ya LAP 18 Nah terus Kalo yang turbo buat ngejar 500 HP ke atas Ya gua ada 300 HP Gini deh sekarang yang lagi rame nih Innova Diesel Nah Cuma ganti exhaust Remap Remap Hahaha Ya kan? Maksudnya udah 500 Kamu tahu Kan nih ya Caranya balap Innova banyak banget Balap belum drag race Gw agar terjalan raya Tapi, tapi Jangan gini 400 HP Tapi kita harus akui Kalo dari segi power Kalo kita bahas nomor 2 ini adalah segmen power Power itu pasti turbo lebih memiliki power yang lebih tinggi Ya Pertanyaan tuh pasti lebih tinggi Pasti Pasti Jadi lo ngakuin no kalo turbo power yang lebih bagus Oh iya Pasti Kita harus mengaku itu Karena kita fair disini Berarti segmen kedua untuk mengenai power Mesin turbo dengan mesin NA Dimenangkan oleh mesin turbo Oke Poinnya sekarang satu sama Apalagi ibu kita polit sekarang nih Segmen ketiga nih Segmen ketiga nih Ini menurut gua agak penting sih Yaitu adalah durabilitas Ya kalo durabilitas Kaitannya mau perawatan Berarti Ya Tadi lo mobilnya buat apa dulu Berarti yang tadi nomor 1 Berarti ini segmennya harusnya gak ada Berarti Tapi bisa dikaitin dengan rutanya yang dia Buat apa tuh Gw langsung bicara balap aja ya Gw balap ya Yang di bol banyak mobil turbo Kalo udah pol polan Itu Pasti Mesti dipaksa pol polan kan pressurenya Bener bener Rampotnya gak pake ORD lagi Wah betul lagi Kalo di perakai seru lebih aman lagi Pasti Berarti yang ketiga kita ganti boy Jangan durabilitas nih Kita ganti apa ya Kira kira Tadi kan udah yang pertama Maintain Terus yang kedua Power Power Yang ketiga Efisiensi deh Yang ketiga efisiensi Efisiensi bahan bakar Efisiensi banyak nih Apa nih Uji emisi Masuk Bahan bakar Ini kita ngomongin turbu bensin ya Iya turbu bensin Ini langsung gua bahas ya Kalo untuk uji emisi Pada umumnya Ini NA lebih mudah di adjust Untuk Jadi ini sesuai dengan standar penggunaan Karena standar emisi kan ada yang Airfull ratio sekian gitu Kalo turbo tuh agak Agak sering berubah lah ininya tuh Airfull ratio nya tuh Karena tergantung segera pressure nya Jadi NA menang kalo untuk uji emisi Satu lagi apa efisiensi bahan bakar ya Kalo untuk efisiensi bahan bakar Dengan CC sama tubuh yang menang sekarang Berarti Kalo dari segi tadi dua poin ya Pertama uji emisi Uji emisi tuh pasti Turbo akan lebih susah nih Untuk di adjust nya ya kan Iya betul Tapi kalo untuk segi Apa namanya Efisiensi bahan bakar Efisiensi bahan bakar BBM dengan CC yang sama Turbo pasti akan lebih menang Kenapa? Karena dia lebih ringan gitu ya Kerja mesin nya itu ya Ya jadi lebih ringan Karena dibantu oleh Nah itu tuh segmen ketiga tuh gue Efisiensi Kalo dari uji emisi maksudnya Kayaknya pakai segala macem Mobil Nah mesin NA itu kan lebih mudah Untuk di adjust Tapi kalo sedangkan Untuk bahan bakar Dengan CC yang sama Turbo lebih efisensi Kenapa? Karena mesin nya itu Tenaga nya Apa? Torsi Torsi ya Torsi lebih besar Sehingga apa? Jadi dia itu gak perlu Ngegas yang banyak Ngegas dalam-dalam Nah Cukup coel dikit Cukup coel dikit Udah gelinding Dangan doyo Yaudah Pembahasan turbo sama diesel Eh turbo Medisal salah gue Pembahasan mesin NA Dengan mesin turbo Sampai sini dulu aja deh Nah Tapi gila sih pembahasan ya Engga Hahaha Konklusinya Tulis dikomen Biar kira-kira sambung lagi Bisa selain itu Kan gue les komentar di bawah Kira-kira Bermanfaat atau tidak Sebenernya ini Ini kok berpendapat nih Sebenernya kan gak hitam putih banget ya Ya Sebenernya pertama Apa Tergantung Kita ngomongin selera dulu lah Selera Lo lebih pilih yang mana Nanti kan breakdown tuh Turunannya Kayak tadi perawatan Lo Lo lebih pilih performa Atau Lo lebih pilih yang Ekonomi Untuk maintenance Untuk maintenance Gitu kan Jadi Ya gak hitam putih lah Sebenernya Jadi balik lagi ke Butuhan pertama Itu mobil dipake buat apa Nanti ketika lo beli Gitu kan Ya gitu Gue gak mau hitam putih banget lah Balik lagi Ke personal masing-masing Serius banget Serius banget Ya To be honest Mau itu mesin NA Atau mau itu mesin turbo Balik lagi Bagaimana kebutuhan kalian Betul Dan Apa namanya Bukan hanya kebutuhan Tapi juga Lifestyle kalian tuh seperti apa Betul betul Kaitan sama Lifestyle Betul banget Lifestyle nya masih ambil pengaruh banget Ya udahlah Udah ya Kedepatannya sampai disini Oke Oke boy Pernah lebih segitu aja Coba deh kalian komentar Kira-kira segmen baru gua ini Notif sambil podcast Ngomongin tentang otomotif ini Bagus atau engga Terus kalo misalnya ada pertanyaan-pertanyaan Kalian boleh komentar di bawah Nanti kita bisa sharing-sharing Di kolom komentar Kita bisa diskusi juga Atau mungkin Nanti kita bikin Konten selanjutnya Yaudah Boy gue Aldirai sendok diri Jangan lupa Ingat vlog ingat Hai Seth